SM, warga Tirto Yudo, Kabupaten Malang, Jawa Timur, harus berurusan dengan pihak kepolisian Resot Malang. Tersangka dilaporkan istrinya karena tega menyetubuhi anak kandungnya sendiri. Perbuatan bejat tersangka sudah dilakukan sejak 3 tahun yang lalu, saat korban masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Pertama kali tersangka menyetubuhi korban di rumah saat sedang tidur di dalam kamar. Tersangka yang memendam nafsu kemudian meraba bagian sensitif tubuh korban. Tersangka kemudian melepaskan celana dalam korban dan menyetubuhi secara paksa. Di hadapan petugas sedikitnya tersangka sudah 5 kali melakukan aksi bejatnya kepada korban. Untuk melambiaskan nafsunya, tersangka mengancam akan meninggalkan ibu korban jika tak mau menuruti kemauannya. Kini korban harus menanggung perbuatan bejat tersangka karena sudah hamil 6 bulan. Pada suatu kali waktu itu malam hari istrinya ada di rumah, istrinya waktu itu masih di kamar yang berbeda dengan korban. Malam-malam akhirnya tersangka datang ke kamarnya korban, saat itu korban sedang tidur sendiri. Di saat itulah tersangka menyutupi korban dengan melakukan ancaman bahwa tersangka akan meninggalkan ibu korban apabila korban menolak. Alasannya tersangka sendiri mencapuli anaknya itu nggak boleh? Tersangka sendiri melihat anaknya saja sudah nafsu. Jadi motifnya hanya nafsu itu saja. Pasal yang disangkai adalah pasal 81 ayat 1 dan 3 gunung-undang nomor 35 tahun 2015. Atas berbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 81 Junto Pasal 76D Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman maksimal 20 tahun kurungan penjara. Budaparas Totoa TV Kabupaten Malam 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 Budaparas Totoa TV Kabupaten Malam